Halo pagi teman-teman, jumpa lagi dengan saya Nah kali ini kami bertiga, jadi kita Sanmori Jadi dari Jogja menuju ke Pantai Baru, jadi kita keliling aja motor Nah kebetulan pagi hari ini kami kedatangan saudara sepupu dari istri saya, namanya Mas Wildan Nah dia kerja di Tangerang dan dia kembali cuti, kalau tidak salah dua hari ya Jadi dari Tangerang berangkat hari Sabtu sampai di Jogja hari Minggu dan balik lagi ke Tangerangnya nanti hari Selasa Nah karena baru sampai tadi saya juga ragu, jadi ngajakin Wildan ini mau apa enggak Nah karena bis yang ditumpangi adalah bis model sleeper, jadi ternyata bisa istirahat selama perjalanan dari Tangerang menuju ke Jogja Nah akhirnya, jadi ikut ya Jadi kami bertiga, saya, Wayan, dan Wildan akhirnya kita coba keliling ke Pantai Baru Nah barusan kami berangkat dari rumah sekitar jam 8 ya, karena kami sudah sarapan dulu di rumah Jadi rencananya mampir mau makan ikan di Pantai Baru, akhirnya kita mampir ya Sekedar cuma kopi-kopi, ngobrol, dan menikmati pemandangan di Pantai Nah suasana Pantai di hari Minggu ini ya, jadi tidak begitu rame sekali Tapi apa namanya, suasananya juga cukup bagus dan ya memperkenalkan juga ke Wildan Daerah-daerah Pantai di Jogja, barangkali suatu saat dia main lagi, harus cuti lagi ke Jogja Nanti bisa keliling lagi atau muter lagi Nah mulai berangkat dari rumah tadi, jadi menuju ke Pantai Kurang lebih sekitar jarak 35 kg ya Jadi menuju ke Pantai Baru, ya tadi beberapa kali saya sempat mencoba memacu kendaraan Nah ternyata Wildan dan Wayan ini bisa mengikuti Jadi ternyata saya melihat skillnya mereka, ternyata juga bisa nempel kami Walaupun kami juga sempat memacu kendaraan ya hampir di 185 km per jam Jadi persisnya 182 km per jam Jadi kalau misalnya melihat kondisi, apa namanya Skill dari Wayan dan Wildan seperti ini Nah mungkin kedepannya, jadi kalau misalnya touring, jadi kami juga tidak ragu ya Jadi ngajak mereka suatu saat kalau punya lepas liburan, ke Jogja Kita bisa touring ke Bali, jadi bisa ke Buruh Kidul dan bisa sampai ke Gual Timur, ke Pacitan dan sebagainya Jadi beberapa kali kami touring, yang paling jauh kami pernah touring itu dari Jogja menuju ke Malang Jadi lewat Pacitan dari selatan ya Terus sampai Malang, nah terus dari Malang pulangnya itu baru lewat jalur tengah Jadi kurang lebih sekitar jarak 700 kg Nah jadi pada saat itu, jadi kami touring itu tidak merasakan rasa ngantuk sama sekali Justru yang kami rasakan itu adalah di pantat atau di bokong kami itu cukup panas Jadi karena perjalanan kurang lebih sekitar, jadi setiap 2 jam atau 2,5 jam kami berhenti Tapi ternyata di bokong kami itu panas Jadi terpaksa kita harus berhenti Nah sebenarnya gini teman-teman Jadi kalau kita touring, ini pengalaman saya pribadi ya Jadi kalau touring itu di bawah kecepatan 60 kg Jadi walaupun kami touringnya jarak pendek Kalau saya pribadi itu gampang sekali ngantuk Jadi kalau misalnya durasi sampai 1 jam atau mungkin 1,5 jam ya Tapi dengan kecepatan yang terlalu rendah itu jadi malah gampang ngantuk gitu loh Jadi beda sekali dengan kecepatan kalau misalnya buat saya pribadi Kurang lebih sekitar di angka 60 km per jam sampai dengan 80 km per jam Sampai dengan 100 km per jam Nah ini menurut saya yang cukup bagus Karena kita juga tetap sigap, tetap awas dan walaupun agresif ya Tapi walaupun kita tetap safety riding Tapi rasa kantuknya itu tidak ada Jadi sama sekali Kalau kita misalnya touring ya Dalam jumlah yang cukup banyak Jadi misalnya 10 orang lah misalnya Jadi kalau misalnya kita mau berangkat bareng-bareng Jadi ada beberapa strategi yang mungkin bisa meseringkan Jadi yang pertama itu adalah kita set dulu titik point Nah kadang-kadang kita lupa gitu loh Karena dari pengalaman kami ya Jadi misalnya tujuannya kemana Tapi kalau misalnya kita nanti akan berhenti Nah itu titik pointnya yang harus kita sepakati bersama Karena dari masing-masing pengendara sekarang ini sudah pasti sudah punya HP Dan aplikasi map itu pasti sudah ada Nah sehingga kalau misalnya dengan kecepatannya berbeda-beda Jadi karena ada yang senang kenceng Ada yang senang kecepatan sedang Atau mungkin ada yang senangnya pelan ya Atau menikmati perjalanan Tapi karena titik pointnya sudah ditentukan Nah ini saya rasa juga cukup bagus sekali Karena mengkoordinir dari jumlah orang yang cukup banyak ini Biar tetap selalu bersama-sama Dulu jadi pada saat kami touring di Bali Jadi 2 tahun berturut-turut Jadi ada peserta yang memang akhirnya ketinggalan Jadi karena mereka tidak mengerti jalan ya Nah yang paling utama yang pertama ya Tadi ya jadi titik point Itu juga harus kita sepakati secara bersama-sama Nah terus yang kedua kondisi HP Jadi kondisi HP itu Kalau menurut saya Jangan sampai baterai HPnya itu habis gitu Jadi kalau misalnya salah satu ketinggalan Sudah ketinggalan Mapnya tidak ditentukan Dan kebetulan baterainya habis Nah itu yang paling apes Nah dulu pernah Jadi teman kami namanya Pak Eko Jadi pada saat dia di Bali Kebetulan karena tertinggal ya Jadi tujuannya di mana Itu juga bingung Nah kebetulan pada saat dia berhenti Dia nanya hotelnya Jadi kalau tidak salah dulu di Movenvic di Jimbaran ya Nah karena Movenvic ini kan ada beberapa tempat Jadi ada yang di Denpasar Ada yang di Jimbaran Dia juga nanya di salah satu di tempat di sana Nah kebetulan baterai HPnya habis gitu Akhirnya dia menyempatkan dulu ngecas Nah yang paling rawan itu kan Kalau jadwal penerbangan pada saat itu mepet Nah ini yang membuat Akhirnya kita harus terburu-buru Nah inilah yang perlu kita waspada ya teman-teman Tambahan lagi ya teman-teman Jadi Kami sudah melakukan perjalanan tawarin itu beberapa kali Jadi walaupun kadang satu atau dua kali Sempat ada problem di jalan Tapi ada baiknya bagi kita yang Sebelum melakukan perjalanan Kita harus ngecek dulu Kondisi kendaraan kita Jadi kami kemarin sempat beberapa kali ada kendala ya Jadi misalnya Bannya mungkin kurang bagus Atau mungkin tekanan ya Terus Apa namanya Kondisi kendaraan juga harus kita cek Jadi kondisi rantai Itu kadang ada yang terlalu tegang sekali Nah kalau misalnya perjalanannya cukup jauh Nah itu juga rawan akan terjadi Rantainya putus Nah itu terjadi pada saat kami melakukan tawarin ke Malang Jadi pas pulangnya Teman kami mas Bito itu juga mengalami hal yang sama Nah jadi sebelum touring Bagi kita Tetap perlu melakukan pengecekan kendaraan Jadi termasuk kondisi oli Atau mungkin diservis lah Jadi kondisi secara seluruhan itu Biar aman Nah jadi demikian mungkin ya teman-teman Lika-liku Kalau misalnya kita touring Ada aja Pengalaman-pengalaman yang unik Dan tentunya mungkin Teman-teman juga mengalami Hal-hal yang Mungkin mirip-mirip Atau mungkin ada beberapa pengalaman Dari teman-teman yang Belum kami alami Jadi mungkin bisa diserengkan juga Di komen di Konten kami ini Jadi mudah-mudahan bisa berguna Jadi buat saya pribadi Dan teman-teman yang Menyaksikan di video kami ini Ini kondisi sudah mulai Ada hujan Jadi sedikit gerimis Jadi kota Jogja Sudah mulai mendung Teman-teman Jadi walaupun belum Pujian deras Nah jadi pagi ini Itu yang bisa kami Sharingkan sedikit Ke teman-teman semua Jadi saya juga mengucapkan Terima kasih Bagi teman-teman yang telah Menyaksikan video kami Dan Saya juga berterima kasih sekali Jadi buat teman-teman Yang memberikan masukan Atau mungkin memberikan komen Jadi semoga Konten-konten kami Lebih berkualitas Dan lebih bermanfaat Buat kita semua Jadi lain kesempatan Mungkin kami akan sharingkan Beberapa pertolongan Yang tentunya Baik buat saya dan teman-teman Salam berbahagia Buat teman-teman semua Salam safety riding Salam safety riding Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!